Jalan Jati Baru Raya Akan ditempatkan sejumlah tenda, targetnya akan ada 400 tenda dengan 400 pedagang kaki lima yang sebelumnya sudah didata. Jadi di sini juga sudah ditentukan nomor-nomornya. Jadi mereka, para pedagang yang sudah didata, nanti tinggal mencocokkan nomor berapa yang akan mereka tempati. Sementara untuk kelajur barat Jalan Jati Baru Raya ini akan diperuntukkan untuk shuttle bus yang disediakan oleh PT Transjakarta. Jadi di sini para pengunjung Tanabang tidak perlu lelah berjalan kaki untuk berjalan menuju titik satu ke titik lainnya karena dipersilakan untuk naik bis ini tanpa dipungut biaya. Sementara untuk dua sisi trotoar yang ada di sini akan digunakan 100% untuk para pejalan kaki. Dan aturan ini akan berlaku sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Memang dalam penataan atau penerapan aturan ini akan ada konsekuensi salah satunya adalah pengalihan arus. Berikut adalah pernyataan dari KADISUB DKI Jakarta yaitu Andrian Syah. Dengan adanya konsep seperti ini, rekayasa pemanfaatan lahan atau jalan dan dalam waktu tertentu ya diharapkan perekonomian ini akan tumbuh. Sehingga konsekuensinya pasti akan ada rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas apa saja? Yang kita rekayasa lalu lintas yang memang kebetulan sehari-hari di sini ada. Penataan ini adalah komitmen dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi beberapa pihak yang terlibat di sini. Di antaranya adalah para pejalan kaki dan juga para pedagang kaki lima. Harapannya adalah masyarakat dapat berjualan dan berbelanja dengan nyaman di Tanabang yang merupakan pusat grosir terbesar di kawasan Asia Tenggara. Delvia Nazari, Andresa Putra melaporkan untuk NET.